Hai guys, welcome back to my youtube channel, it's mihan chandra Di episode kali ini, aku akan kasih 5 tips mix and match kaos berwarna putih Nah, kalau misalnya di episode sebelumnya, aku kasih tips and trick bagaimana mix and match dengan baju berwarna hitam Atau kaos berwarna hitam, nah sekarang aku akan kasih tips kaos putih Karena kaos putih ini adalah hampir semua orang punya Dan kalian juga kalau belum punya wajib fashion item pria yang kalian harus miliki warna putih ini Karena warna putih ini juga bisa berbagai macam event bakalan cocok kalau misalnya kalian padupadankan dengan tepat Dan ini dia tipsnya Yang pertama yaitu pilih bawahan berwarna gelap Berbeda dengan kaos hitam yang kalian bisa pilih dengan berbagai warna Warna putih atau hitam, black on black pun masih cocok Tapi kalau misalnya kalian sudah menggunakan t-shirt putih gitu Menggunakan celana berwarna putih akan terlihat pucat atau kadang-kadang terlalu plain Kecuali kalian punya berbagai event seperti misalnya wedding atau mungkin berbuka dengan warna putih Tapi kalau misalnya, kalau sehari-hari kalian boleh pilih bawahan berwarna gelap atau warna netral Jangan memilih warna putih atau warna terang seperti light blue Warna putih itu akan membuat menjadi pucat atau misalnya gak sesuai dengan event Tapi kalau misalnya selera kalian sih it's okay ya Cuman lebih bagus berwarna gelap seperti dari warna hitam, warna jeans Atau misalnya olive green masih masuk, navy blue dan coklat itu masih masuk Terima kasih telah menonton! Yang kedua yaitu pilih outerwear yang bisa menjadikan warna putih ini sebagai kontras Jadi warna putih ini magicnya, jadi bisa memberikan aksen tersendiri Jadi kayak misalnya bisa dalamannya putih Terus kalian menggunakan outerwear yang berwarna banyak sih Yang bisa berkontras dengan warna putih itu sangat banyak Misalnya dari warna gelap, bahkan warna perang pun bisa gitu Misalnya kayak warna merah atau anything Bahkan yang warna ke pastel pun masih masuk sih Cuman kalau misalnya kita menggunakan kaos putih Terus outerwear juga berwarna putih Kayak mungkin agak terlalu kurang pas Kecuali di berbagai event yang harus menggunakan warna putih dengan putih gitu Terima kasih telah menonton! Yang ketiga yaitu sebagai aksen baju atau kaos dalam Misalnya kalian pergi ke kantor Misalnya kalian juga harus pergi meeting atau event-event yang banyaknya di siang hari Kalian bisa menggunakan kaos putih ini sebagai daleman atau kaos dalam sebagai aksen Misalnya tepat banget kalau misalnya kalian harus pakai kemeja Kemeja apapun itu, mau tangan panjang atau tangan pendek Kaos putih ini kalian bisa jadi aksen tersendiri gitu Sebagai kaos dalam misalnya di luarnya Menggunakan kemeja panganjang, kalian bisa kancingin full Atau misalnya di kancingin full tapi maksudnya atasnya tuh ada kayak segitiga putihnya Atau bisa juga kalian kemejanya nggak perlu di kancingin Jadi kelihatannya lebih smart casual gitu Nggak terlalu formal banget kan kalau pakai kemeja aja kan Kadang-kadang terlalu formal Tapi kadang-kadang kalau misalnya emang nggak terlalu Nggak pengen terlalu leyeh-leyeh Tapi pengen terlihat juga sedikit serius Kalian bisa menggunakan kaos putih ini dan di luar dengan kemeja tanpa kalian perlu untuk kancingin Terus yang keempat, kalian juga bisa tag in atau misalnya masukkan ke meja putih ini Kedalam celana Jadi sebagai ya mungkin bisa tanpa outerwear atau kemeja Kalian bisa menjadi lebih terlihat stylish dan kece Asal pilihan celana kalian juga cukup tepat untuk membuat si kaos putih ini di tag in ke dalam celana Yang kelima yaitu desa Denim atau jeans Warna putih ini akan selalu tepat dan udah pasti otomatis match sama denim atau jeans Warna ya any kind of jeans Misalnya warna dari warna yang biru terang sampai yang dark blue sekalipun berbagai jenis jeans Warna hitam atau warna apapun itu pasti warna putih ini selalu match Entah itu outerwear, jacket, jeans, celana jeans, celana jeans yang sobek-sobek sekalipun Karena warna putih ini udah pasti terlihat oke banget ketika kalian menggunakan denim atau jeans Itu tadi 5 tips yang bisa aku share kali ini Kalau misalnya kalian juga punya tips-tips yang lainnya yang bisa kalian bagikan ke teman-teman Kalian bisa komen di bawah Thank you for watching my youtube channel Sampai ketemu di next video Bye-bye